Jadi pertama yang mungkin ingin saya sampaikan tentang sosok Bung Hatta itu sendiri Jadi katanya guru yang baik itu tidak mengatakan satu kata pun Dia sudah mengajarkan banyak hal Dan itu yang terjadi dengan Bung Hatta Tanpa kita membaca pemikirannya, tanpa kita mendengarkan apa yang beliau sampaikan Kita bisa belajar dari pengalaman hidupnya Dan kalau membaca pengalaman hidup Bung Hatta itu nampak sekali bahwa beliau ini adalah seorang intelektual Tetapi intelektual yang tidak duduk di bawah, di belakang meja Dan berlindung dari konsepsi dan teori Tetapi ada seorang intelektual yang terlibat Ini saya kira sesuatu yang penting sekali untuk kita resapi hari ini Khususnya bagi teman-teman yang mengaku diri intelektual Apakah kita termasuk intelektual yang duduk dan berlindung Atau intelektual yang terlibat Dan dari pengalaman Bung Hatta ini beliau adalah intelektual yang sangat terlibat Bahkan kita tahu beliau adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia Dan juga sekaligus sebagai proklamator Dan hebatnya adalah beliau meninggal dalam situasi sebagai intelektual kembali Itu sesuatu yang luar biasa Dan kebetulan saya setiap hari kalau ke kantor itu selalu lewat di tanah pusir Dan saya selalu mengagumi seorang wakil presiden, proklamator Dan tidak dimakamkan di taman makam, pahlawan Itu sebuah simbol bahwa beliau meninggal sebagai intelektual yang sederhana Bukan sebagai wakil presiden dan proklamator yang penuh dengan kewibawaan dan kemewahan Itu saya kira tanpa kita banyak membaca dan mendengarkan pun Kita sudah belajar banyak dari perjalanan beliau ini Sebagai intelektual yang dalam bahasa tertentu disebut sebagai intelektual organik Bukan intelektual tradisional Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Beliau dengan dasar bahwa pertama-tama beliau adalah seorang intelektual yang terlibat Itu ketika pergi harus mencari ilmu ke negeri yang jauh di Belanda dalam hal ini Dia sama sekali tidak, Bung Hatta tidak sama sekali tidak teroperasi dengan pemikiran barat Dan justru yang beliau lakukan adalah melakukan kontaktualisasi Dan mungkin beliau mencoba melihat kerangka-kerangka Punturan Barat itu Dalam konteks persoalan domestik Indonesia pada waktu ini Ini saya kira satu pelajaran lain yang menurut saya penting untuk di garis bahwa Kita tidak menggunakan teori dan konsep itu untuk menjelaskan fenomena yang tidak berdasar pada sebuah realita Dan itu sudah dilakukan oleh buku Terkait dengan isi buku ini, memang kalau dibaca Ilmu ekonomi, dunia usaha, dan perkembangan masyarakat Nampaknya memang tiga tema Ilmu ekonomi sendiri, dunia usaha sendiri, dan perkembangan masyarakat itu sendiri Dan memang klasterisasi dalam satu buku ini ya kira-kira begitu Bicara soal bagaimana ilmu ekonomi Bagaimana perspektif tentang perusahaan yang sangat mikro sebetulnya Bagaimana soal keuangan, bahkan pemasaran, kewirausahaan gitu ya Sampai ke teori tentang uang, teori moneter, dan sebagainya Serta perkembangan masyarakat itu sendiri Yang kalau dibaca dalam konteks mungkin ya perkembangan ilmu Apalagi ilmu ekonomi hari ini Ini seakan-akan tidak berbunyi apa-apa gitu ya Karena ekonomi hari ini adalah ekonomi yang sangat teknokratik Anda tidak bisa mengaku diri sebagai ekonom Kalau tidak menggunakan ekonometri gitu misalnya Tidak menguasai ekwasi matematika gitu misalnya Dan memang ilmu ekonomi yang belakangan ini berkembang Mencoba melepaskan diri dari ilmu sosial Mereka agak keberatan Ilmu ekonomi ini dikategorikan sebagai ilmu sosial Mereka ingin lebih sebagai ilmu yang teknokratik gitu ya Penuh dengan rumus, perhitungan matematik, dan sebagainya Dan persis disini saya kira pemikiran Bung Hatta yang ada di buku ini Mengingatkan kembali bahwa pada ujungnya ilmu ekonomi adalah ilmu sosial Jadi beliau ingin menanam kembali Kalau dibaca dalam konteks hari ini Kita berbicara tentang relevansi pemikiran beliau dalam konteks hari ini Dari sisi ilmu ekonomi Beliau mengajak kita untuk mengembalikan ilmu ekonomi itu Sebagai bagian dari ilmu sosial Itu saya kira sesuatu yang sangat lukas ya Dari bagaimana beliau ini melihat dan menjelaskan Dan memahami ilmu ekonomi itu sendiri Bung Hatta yang memang sebagai orang yang menekuni ilmu ekonomi pada masa itu Mengawali penjelasan dan menjelaskan kerangka ekonomi itu Dengan dalil-dalil sosial dan teori-teori sosial yang sangat kuat Bahkan beberapa itu filsafat ya Filosofis artinya pendekatan filsafat juga digunakan Nah bagaimana kita memahami situasi hari ini Saya kira yang pertama Kita menghadapi situasi pasca pandemi COVID ini Dunia yang satu kita tidak bisa prediksi dengan baik Dunia pasca pandemi COVID-19 adalah dunia yang Sedang mencari jati dirinya Dalam banyak hal Satu pertanyaan yang itu juga saya tanya Dalam Apa namanya Eksersis Intelektual mungkin ya Kenapa Rusia itu menyerang Ukraina sekarang Dan tidak lima atau sepuluh tahun lalu Mungkin jawabannya karena memang konteks geopolitik hari ini Menunjukkan bahwa Amerika tidak lagi menjadi keempatan yang dominan Dan dominasi politik yang meluntur itu juga karena Aspek ekonomi yang juga sudah merosok Dan kemerosokan Amerika juga sudah dimulai ketika Apa namanya Simbolnya adalah menangnya Trump sebagai presiden Dan kemudian globalisasi itu menjadi dipertanyakan oleh mereka sendiri Masyarakat Amerika tentu saja Dan ini menunjukkan bahwa memang situasi penuh tidak pastian Hari ini orang sering menceritakan kepada kita Pada saya paling tidak Jangan pergi ke Amerika atau Eropa Dan kalaupun Anda harus pergi Bawa Apa namanya Kopernya itu dibawa ke Kedalam 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 Kenapa Karena kemungkinan ilang itu sangat besar Ada satu dinamika tertentu yang membuat Situasi Negara maju Yang kita anggap sebagai sekarang negara maju itu Menjadi sulit kita bayangkan Karena situasi itu tidak terjadi pada kita Jadi satu pertanyaan Apa iya itu Mereka itu akan terus-menerus menjadi negara maju Dan apa iya kita itu yang Disebut sebagai negara berkembang itu Tidak lebih baik dalam beberapa hal Jadi ini saya kira sesuatu konteks yang Memang kita sedang di Hadapkan pada situasi yang penuh Tidak pasti yang perubahan Terus terjadi Dan itu persis Ilmu matematika dan ekonometri Yang menjadi anggap sebagai Mainstream dalam ilmu ekonomi Tidak bisa menangkap Proyeksi yang berbasis pada masa lalu Yang dibantu Proyeksinya itu dengan Teknikalitas ekonometri Simpli menjadi Tidak berbunyi apa-apa Dalam situasi yang terus berubah ini Jadi saya kira itu Relevansi yang pertama Bahwa Ilmu ekonomi adalah bagian dari Ilmu sosial Dan karena itu Memperhatikan Aspek-aspek sosial Politik Mungkin kebudayaan Dalam perspektif ekonomi Jadi penting Dan itu persis yang ingin Di ajukan Oleh Bung Hatta dalam seluruh konstruksi Pemikirannya dan dirangkum dalam Buku ke-8 ini Sehingga Menurut saya ini adalah Satu Apa namanya Penerbitan yang Tepat pada waktunya Dimana kita sedang Mendefinisikan Ilmu ekonomi itu apa Di tengah Perubahan situasi yang Terus terjadi Tadi Pak Esmit Haddad sudah Menyampaikan bahwa Hari ini kita Sebelum pandemi bahkan Kita itu diguncang oleh Satu yang namanya Disruksi industri 4.0 Industri gelombang keempat Dimana aspek teknologi Itu menjadi dominan Dan dominasi itu Meningkat pasca pandemi COVID-19 Kita tiba-tiba Dihadapkan sebuah Pada situasi Dimana perkembangan Tentang teknologi itu Mungkin tidak terbayangkan Sebelumnya Tiba-tiba aja Ada metaverse Dunia yang meta Yang lain Yang Mungkin kita juga Nggak ngerti Sebenarnya itu apa Dan saya duga Orang-orang yang berbicara Tentang metaverse itu Juga sebetulnya Tidak ngerti itu apa Karena memang Belum ada bentuknya Dan persis teknologi itu Membuat Segala sesuatu Dalam telekutif itu Menjadi mungkin Dan Kalau kita Setuju dan Kita menyepakati Bahwa Seberapapun hebat Sama seperti Modal Sama seperti Human capital Sama seperti Natural resources Teknologi itu adalah Faktor produksi Dalam itu Sehingga sebetulnya Yang diperlukan Adalah bagaimana kita Mengelola Faktor produksi itu Termasuk teknologi Yang hari ini Berkembang sangat cepat Untuk Kebaikan kita bersama Dan itu Hanya mungkin Kalau kita Menempatkan Ilmu ekonomi Sebagai bagian Dari ilmu sosial Dan bukan Mereduksi diri Menjadi Sebuah pendekatan Teknokratik Saya kira Ini sesuatu Hal kedua Hal lain Yang perlu Ditangkap Bahwa teknologi Harus Kita manfaatkan Karena faktanya Kita tidak bisa Lepas dari teknologi Untuk Kebaikan bersama Maka Industri 4.0 Sekarang Dilengkapi Atau berkembang Atau Kemajuan selanjutnya Adalah soal Society 5.0 Jadi Teknologi itu Hanya akan Relevan Kalau dia Memberikan Manfaat Yang lebih baik Bagi Kesejahteraan Masyarakat Dan itu persis Praktek-praktek baik Yang mungkin Perlu kita Temukan Temu Kenali Karena Saya yakin Praktek-praktek baik Itu sudah ada Seperti yang Terjadi Dengan teman-teman Di Sunrise Wombok Adalah sebuah Praktek baik Bagaimana Apa namanya Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Literasi Dan mungkin Teknologi Saya kira Sangat membantu Sekali Karena tanpa Teknologi kita Tidak tahu Apa yang terjadi Di belahan Daerah yang Cukup jauh Dari tempat kita Sekarang ini Di Jakarta Jadi Praktek-praktek Baik itulah Yang perlu Ditemu Kenali Dan kemudian Di mainstreaming Di arus utamakan Dan itu menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dari pembangunan Dan Perspektif ekonomi Di masa depan Jadi Ilmu ekonomi Praktek-praktek Real Yang kita sebut Sebagai Dunia usaha Dan kemudian Perkembangan masyarakat Akhirnya ketemu Bertemu Di satu Perspektif Bahwa kita ingin Dalam situasi Yang berubah ini Masyarakat Pasca pandemi Adopsi teknologi Dan kita dituntut Untuk menemukan Model-model Dan jenis-jenis Praktek baik Baik pada tingkat Mikro Sampai ke level Yang makro Kebijakan-kebijakan Ekonomi Pada level negara Dan Bahkan pada level Global Dan ini persis Yang sekarang ini Menjadi tantangan Banyak negara Seperti pertemuan G20 Yang akan berlangsung Di Indonesia Menemukan titik temu Bagaimana Apa namanya Kita sebagai bangsa Itu bergulat Dengan seluruh Problematika Yang cukup luas Dari mulai soal Apa namanya Ketahanan pangan Energi Climate change Tapi juga geopolitik Yang berubah secara Justice Jadi Terakhir Saya ingin menyatakan Ini adalah Sebuah penerbitan Yang tepat pada waktunya Dan saatnya Mengarus utamakan Menjosialisasikan Meliterasi Apa yang sudah Ditulis oleh Bung Karno Sekian 10 tahun lalu Dan menemukan Relevansinya Di hari ini Dan masa depan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih